Hai kembali lagi di channel Toko Bejesel, solusi kebutuhan gadget Anda Oke di sini teman-teman aku mau tes kamera ya, uji tes kamera dari Samsung Galaxy A15 LTE-nya Nah buat kalian yang penasaran gimana sih sama hasilnya, boleh langsung ikutin video ini sampai selesai ya Oke di sini aku mau jelasin ya untuk fitur kamera dari Samsung Galaxy A15 LTE Nah yang pertama di sini dengan resolusi kamera 12MP-nya Nah di sini untuk zoom-nya nih ya maksimal bisa hingga 10x zoom Untuk kualitas zoom-nya kita lihat ya, kalau misalkan maksimal di 10x zoom Untuk hasilnya masih better sih ya teman-teman Nah di sini untuk kamera ultrawide Kamera ultrawide itu ada di 5MP Ini buat kalian yang suka foto-foto dengan angle yang luas Atau misalkan pengen terlihat lebih jenjang kayak gitu bisa gunain Samsung Galaxy A15 LTE karena di sini udah ada fitur kamera 0,5 atau kamera ultrawide-nya ya Nah kalau misalkan kalian mau ganti resolusinya di 50MP Kalian tinggal tap ke sini aja, maka dengan otomatis akan berganti ya ke 50MP Nanti untuk hasilnya bakal lebih detail dan nggak pecah Untuk hasil kamera 50MP-nya Nah di sini ada juga mode bokeh ya Atau kamera depth sensor Fokus untuk satu objek dan belakangnya itu tampak lebih artistik Untuk tingkat blur-nya bisa kita atur dari sini ya Jadi teman-teman bisa custom Sesuai mau teman-teman kayak gimana Untuk tingkat blur-nya Ada juga di sini mode seru Fitur mode seru untuk kameranya Jadi kalian nggak perlu download fitur-fitur kayak di Snapchat kayak gitu ya Karena di Samsung Galaxy A15 LTE sudah ada mode serunya Atau fitur kamera seru Nah sekarang kita lanjut ke mode kamera yang lainnya ya Untuk mode kamera yang lainnya di sini ada mode malam Yang tentunya ini berfungsi banget ya Kalau misalkan kalian foto-foto di malam hari ini sangat membantu sekali Karena untuk yang kualitas cahayanya minim di sini bakal terlihat lebih terang Kalau misalkan kalian pakai kamera mode malamnya Ada juga kamera makro Nah ini kamera makronya di Samsung Galaxy A15 LTE itu ada di 2MP ya Dan pastinya ini juga membantu kalian Kalau misalkan kalian mau foto objek yang kecil atau misalkan tekstur-tekstur dari suatu benda kayak gitu Maka kamera makro ini jawaban yang tepat Nah sekarang di sini ada juga untuk gerakan lambat ini untuk video ya Untuk video jadi kalau misalkan kalian record video memakai fitur gerakan lambat ini Maka otomatis videonya akan berjalan dengan lambat ya kayak gitu Yang pasti lebih artistik ya Kalau misalkan kalian kayak video hujan atau apa itu terlihat lebih bagus kayak gitu Ada juga kamera profesional Ada juga mode panorama di sini dan ada juga foto buat objek makanan Nah selanjutnya kita ke video ya Untuk perekaman video di sini maksimal bisa sampai full HD di 30 frames per secondnya ya teman-teman Nah selain itu untuk perekaman video di Samsung Galaxy A15 LTE ini juga bisa pakai mode ultrawide ya Jadi kalian bisa record video pakai kamera 0,5 Hasilnya bakal terlihat lebih luas kayak gitu ya teman-teman Dan sekarang untuk video depannya ya Sama di sini juga untuk resolusinya bisa sampai di full HD 30 frames per secondnya ya Untuk kualitas video bagian kamera depan Nah untuk kamera depannya nih teman-teman Untuk kamera depan di sini resolusinya itu di 13 megapiksel ya Untuk Samsung Galaxy A15 LTE ini Dan ini sekarang aku kasih tahu ya untuk hasil dari foto dan perekaman video Menggunakan Samsung Galaxy A15 LTE Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Belakang di Samsung A15 Tanpa menggunakan mic tambahan Dan ini juga tanpa ada OIS atau stabilizer ya Gimana nih hasilnya? Bagus gak? Nah oke sob Ini dia hasil kamera 0.5 di Samsung A15 Ini tanpa menggunakan Mikrofon tambahan ya Dan juga tanpa OIS atau stabilizer Nah dan ini hasil perekaman Memakai kamera depan ya Menggunakan Full HD di 30 fps nya Oke itu tadi dia ya Tes kamera dari Samsung Galaxy A15 LTE Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya Nah untuk A15 LTE ini Tersedia 2 varian ya Ada yang RAM 8GB Dengan internal memory 128GB Dibandol seharga Rp 2.899.000 Dan untuk varian RAM 8GB Dengan internal memory 256GB Dibandol seharga Rp 3.299.000 Nah setiap pembelian Samsung Galaxy A15 LTE nya Nanti kamu bakal dapet Pre-travel adapter yang 25W Seharga Rp 300.000 Ada juga perlindungan dari S-Care Plus nya ya Perlindungan layar atak itu selama 6 bulan Dan terima kasih juga Untuk kalian yang sudah nonton video ini Sampai selesai ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye Bye